Hadirin yang saya hormati, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas loka pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi, dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022. Ini setara dengan Rp139 triliun secara global. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat.